Intro Halo Sobat Dolan, kali ini tidak camping aku hari ini mau menghadiri acara launching all new Honda Beat di Jogja City Mall Tapi sebelum acara dimulai, kami diajak dulu untuk keliling naik Honda PCX menuju ke tempat pameran di Ambarumo Plaza dimana disitu ada pameran motor Honda Matic Premium yuk ikuti perjalananku berikut ini nah inilah deretan motor yang akan digunakan untuk riding siang ini jadi kita menggunakan motor PCX motor ini akan digunakan untuk riding menuju ke Ambarumo Plaza kemudian kembali lagi ke Jogja City Mall total ada 10 motor sesuai dengan jumlah peserta yang ada 10 ya Intro sekarang kita menuju ke Atrium Ambarumo Plaza untuk melihat pameran motor Honda Matic Premium selain mobil disini juga ada motor Honda ini Honda EM1 motor listrik terbaru keluaran Honda sementara yang ini adalah Honda Stylo ya Honda Stylo keluaran terbaru harga 30-an juta kemudian di sisi sini juga ada beberapa motor Honda yang benar-benar seri premium ya ada ADV, ada PCX, ada Vario jadi teman-teman di pameran ini semua motor Matic Honda yang premium alias yang harganya di atas 30 juta muncul semua di belakang ini selesai dari Ambarumo Plaza kita lanjut lagi ke Jogja City Mall disana nanti kita akan melihat launching all new Honda ya kita kembali lagi ke Jogja City Mall bersama rombongan guys oke sudah sampai Jogja City Mall lagi disini juga ada test drive ya guys bagi teman-teman yang ingin mencoba all new Honda Beat disini ada areanya riding test jadi disediakan 2 unit motor Honda Beat all new yang bisa dijajar oleh siapapun nah ini ada satu pengunjung yang ingin mencoba jumpa selamat menikmati sekarang kita masuk ke area Atrium Jogja City Mall disini ada pameran motor Honda All New Beat disini sudah rame banget ini nanti panggung untuk launching Honda All New Beat sebelum acara launching resmi kita lihat-lihat dulu Honda All New Beat yang dipajang disini nah ini adalah Honda All New Beat yang tipe CBS ya perpaduan warna putih, hitam, biru nah yang di tipe ini ini masih pakai kunci colok ya kuncinya masih manual tapi sudah ada alarm sistemnya jadi kalau ada orang yang mau nyolong atau bobol nanti alarmnya akan bunyi fitur lainnya di CBS ini adalah ada charger-nya ya disini disini ada untuk nge-charge HP masih ada kickstarter speedo nya masih pakai jarum ya belum pakai yang digital untuk yang tipe duluk sini perbedaan pertama disini tidak ada kickstarter nya ya jadi kickstarter nya sudah hilang kemudian yang lainnya speedo masih pakai yang jarum kemudian disini sudah pakai smart key jadi tidak ada colokan kuncinya selebihnya sama ini untuk charger nah yang terakhir ditampilkan disini adalah seri Honda Beat Street dengan ciri khas tank yang seperti ini ya disini kita lihat untuk kuncinya dia masih pakai kunci colok cuma sudah pakai sistem alarm oke kemudian kita cek apakah disini pakai kickstarter dan ternyata tidak ada kickstarter nya kickstarter nya sudah hilang ini warnanya perpaduan antara apa ini kalau Jawa bilang orang Jawa bilang ini jopupus ya jopupus dipadu padan dengan warna hitam terus teman teman lihat ini bagian bawah rodanya ini terlihat gemuk dan pendek menurutku menurutku rodanya jadi imut ini ring 12 jadi lebih gede ya perbedaan yang mencolok dengan versi yang lama untuk tipe street ini warna favorit adalah warna brown ya atau warna coklat dan yang dipacang ini warna hitam dengan warna hijau pupus karena kalau kamu beli yang warna brown itu harus inden nah ini sudah di loncet bus motor Honda roda dia berakhir kaya bapak semuanya bapak bapak silahkan ke tengah kita foto bersama-sama inilah salam satu hati dari Honda teputar teputar sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax